Pada saat Erlangga bicara, mengundurkan diri itu membuat malam minggu politik di Indonesia itu menjadi ada gempanya. Saya pada saat menonton itu pertanyaan pertama saya, kenapa sih Erlangga gak mau nunggu sampai hari Senin gitu kan? Kan pertanyaannya begitu tuh, dia bicara di hari minggu, yang katanya sudah disiapkan di malam minggu, tapi pertanyaannya kenapa dia gak mau nunggu sampai hari Senin? Harus hari minggu itu juga dia mundur. Dan kemudian kita lihat kan tergopoh-gopoh partai Golkar untuk membuat masing-masing statement lah. Waktu itu Bang Doli juga sempat statement. Tapi di antara semua kejadian itu yang menarik hati saya itu ada dua sebetulnya, eh ada tiga. Beredar video para petinggi Golkar termasuk Pak Erlangga Bang Maman. Munas Desember 2024, Munas Desember 2024, itu seperti ada yang menginginkan segera dipercepat Munas. Maka petinggi-petingi Golkar ngumpul tuh satu kursi tuh Munas Desember 2024. Kekagetan saya kedua, eh Pak Luhut nyebar video untuk menyampaikan partai Golkar harus solid. Padahal solid itu kan punya nyembak puan PDI Perjuangan. Solid gitu kan, tapi Pak Luhut Binsar Panjaitan meminjam itu, ini ada apa sih kemudian? Eh Pak Erlangga menutupnya dengan pengunduran diri. Yang menarik lagi Bang Karni setelah itu ada aksi geret-geret kursinya Pak Bahlil itu di IKN. Yang kemudian Erlangga bilang kursi Kapolri aja diambil. Dan semua Menteri ketawa seolah-olah mengerti itu semua bahwa ini kejadiannya memang sudah disiapkan. Ya gak kakak Menteri, rakyat pun mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Itulah, tapi Bang Maman ini masih menahan-nahan juga. Bang Roki sudah gelisah nih mau di kapan saya dapat giliran ini, saya sudah panjat-panjat kan? Jadi pertanyaan selanjutnya adalah setelah Partai Golkar ini partai mana lagi? Kan rakyat kan berpikir begitu, Golkar ini besar sekali. Saya sempat kepikiran begini, kalau memang Partai Golkar akhirnya mempersiapkan atau mempersilahkan Pak Jokowi masuk ke Golkar. Artinya Golkar memang sudah bersiap diri menjadi dari partai yang dewasa modern, menjadi partai keluarga kira-kira gitu lah. Nah kalau memang sudah bersiap menerima Pak Jokowi, yang katanya sudah lama banget jadi kader Golkar itu, ya hari ini dibuatlah baliho-baliho, selamat datang Pak Jokowi gitu kan. Jadi langsung to the point aja, walaupun Pak Jokowi hari ini membantah itu, standar lah komentarnya kan, itu urusan partai lah gitu. Jadi kalau menurut saya memang ada keinginan lah untuk siapapun sutradara orang besar itu ya, nanti Bang Maman yang memperjelas siapa orang besar itu, yang kemudian memang menginginkan ada keseimbangan di dirinya, melalui partai Golkar, kan Pak Prabowo sudah punya Gerindra, kemudian Ibu Mega dengan PDI Perjuangan, wah saya belum deh, ini mungkin menurut si orang besar yang di belakang Erlangga ini, saya mesti punya kendaraan itu, maka dimainkanlah partai Golkar. Gak lama setelah Erlangga mengundurkan diri, ada satu desas-desus lagi yang keluar reshuffle kabinet. Dari semua reshuffle itu saya terselah dalam orang-orangnya itu, tapi ada kemen kumham, memang secara kasat mata apakah ini kaitannya dengan syurnya men kumham Yasona Lawli dalam mensahkan kepengurusan PDI Perjuangan yang baru, atau memang sedang ada skenario lain. Seperti kita tahu kan, cara pemerintah atau secara rezim mengontrol partai politik adalah melalui SK Menkumham. Jadi kalau Menkumhamnya kemudian diganti, ada rencana apa di diri rezim kepada partai-partai politik? Tiba-tiba ada yang mau muktamar di Bali, deg-degan, muktamar PKB hanya satu. Wah itu berarti kan, oh rakyat langsung melihat, wah berarti sudah dipersiapkan ini ada muktamar-muktamar tandingan nih jangan-jangan. Erlangga Hartarto mungkin bikin kesel rezim karena dia terlalu membela partainya, dia terlalu menjadi ketua umum, mungkin rezim juga sempat kepikir ini orang jadi ketua umum juga gara-gara gue, bila gue amat, mungkin begitu ya, sehingga langsung diperingatkan, dipanggil malam minggu jadi kelabu, harus mengundurkan diri. Harusnya semua partai politik menjadi kompak, bila tidak ingin bernasib seperti Golkar menurut saya. Ketum-ketumnya harus bisa sekuat Erlangga Hartarto. Kan seru juga kalau semua ketum tiba-tiba mengundurkan diri ya, semua mengundurkan diri, karena hanya satu ketum yang belum bisa ditundukkan, ketumnya Bang Deddy, Ibu Megawati Sekorna Putri, yang lainnya sudah. Dan hanya satu partai, hanya satu partai politik yang ditundukkan tapi happy dan bangga, PSI. Itu aneh itu, satu partai itu. Dia justru di take over tuh happy dia, yang lain kan aduh kok gitu sih, kok diintervensi, diintervensi. Nah mudah-mudahan pelajaran dari Golkar ini bisa menjadi pelajaran partai politik lainnya, sehingga pada saat di zaman Pak Prabowo nanti bisa lebih bijaksana dan lebih berani dalam mengedepankan kepentingan partai yang berbasisnya ideologi dan layanan kepada masyarakat. Kita punya cerita waktu Abu Rizal Bakri bagaimana ceritanya itu, kan pasti masih ingat ya Bang Oman itu, betapa lurusnya Abu Rizal Bakri, kemudian muncul ada Agung Laksono, kemudian terjadilah peristiwa belah bambu itu, walaupun akhirnya bersama-sama, karena mungkin kebijaksanaannya Abu Rizal Bakri juga. Nah sekarang ini menurut saya, tinggal nanti siapalah ketua umumnya. Kalau ketua umumnya seperti yang beredar, yang seperti diterima oleh Bang Karni, dan juga diterima oleh kita-kita di sini sebetulnya, itu emang sengaja dispil-spil begitu ya Bang Karni, biar pada saat kepilih itu kita gak kaget gitu kan, sengaja ini dites ombak juga, oh Bahlil ketum gitu kan, oh Bahlil ketum gitu. Kali-kali aja ini juga kasih tau Bahlil lah, biasanya kalau sudah ketulis-tulis gitu, kalau di zaman Jokowi ini bisa gak jadi, jangan-jangan dispil itu juga bahaya juga, ya mudah-mudahan aja. Dan saya doakan juga, Pak Erlangga bisa tetap menjadi Menko lah, dengan tabiatnya yang menjaga partai politik, harusnya juga nanti ketum yang menggantikan Erlangga juga bisa seperti itu. Tapi sekali lagi Bang Maman, saya berdoa agar Golkar tetap menjadi partai modern yang dewasa, tidak berubah menjadi partai keluarga. Sampai jumpa di video selanjutnya.